Yo! What's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus tunggu channel gue guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tunggu channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Oke guys, semangat kali ini gue mau kasih kalian 5 parfum yang... Haduh, loyo banget SPL-nya. Oke, loyo banget. Ini, pake parfum, serasa gak pake parfum. Oke, ini longevity-nya 1-2 jam hilang. Gue udah tes, gue udah sering pake ini, gue tes lagi, tes lagi, tes lagi, dan gue udah give up. Karena SPL-nya gak nambah bagus, dan ya gitu-gitu aja. Oke, check it out guys. Ini guys, yang pertama guys, ya. Nautica Voyage. Gak banyak yang bisa gue bahas dari sini, karena gue udah capek ngecoba ini, sampai banyak banget gue cobain. Gak lebih baik, tapi yang gue ngomongin ini adalah Nautica Voyage yang untuk yang batch terakhir. Karena gue punya batch 2020-an, ya. Batch yang terakhir keluar. Batch awal-awal ini masih oke. Uangnya masih enak guys. Uangnya tuh gue ngakuin, ini enak guys. Cuman, aduh, sayang banget SPL-nya itu loh guys. SPL-nya itu, pake ini, 1 jam hilang. Gak sampe 1 jam juga ada hilang. Si last position-nya gak ada. Jadi, ini bener-bener buat pake di rumah aja lah. Buat biar abis mandi gitu, biar gak bau aja gitu loh. Jadi, jangan berharap banyak sama ini. Ini 1-2 jam udah hilang ya guys ya. Jadi, gue biasanya semprot ini di baju kalau gue lagi mau laundry. Jadi, gue laundry baju kerja gue. Ya, di toko. Gue semprot dulu sebelum gue kasih ke mereka. Ya, ini gak cocok lah gue bilang. Ya, Nautica Voyage. Yang kedua guys, gue mau kasih guys. Ini guys. Insurrection 2 Sport. Ini juga sama kayak Nautica Voyage. Tropical Blue Fragrance. Ini nge-clone Aventus Colon. Oke. Dari segi wangi, sama kayak Nautica Voyage. Enak. Tapi kalau kalian pake ini, sama kayak kalian gak pake. Ini 1-2 jam, 2 jam udah mentok. Hilang. Hilang. Mau musim panas, mau musim dingin. Ini gak ada SPL sama sekali. Ya. Ini. botolnya cakep. Salah satu botol paling cakep yang pernah gue punya lah. Gue suka banget botolnya. Tapi, buat apa? Juice-nya tuh bener-bener amburadul guys. Jadi, gue bener-bener gak rekomen lah. Kalau kalian mau beli ini, cari alternatif lain yang buat lebih mirip sama Aventus Colon. Kalau kalian mau cari ya. Karena ini SPL-nya memang parah enggak banget. Jadi, ya. Ini parfum designer guys. Designer murah sih ini ya. Ya. Dari Rian Classic murah disini. Gue gak tau di Indo. Mungkin di Indo agak mahal ya. Mungkin di sini ini termasuk istilahnya parfum Mart lah disini. Ya. Inilah. Insurrection to Sport. Yang selanjutnya guys. Balik lagi ke Timur Tengah. Ejasi Intense Silver. Ya. Intense Silver. Susah liat di kamera guys. Ini juga. Gue. Jadi, ini sebenernya dari semua parfum yang 5 list ini. Ini yang paling gue sering tes, 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 tes lagi. Karena beberapa dari kalian bilang ini Bismod. Mungkin gue punya aja yang dapet budge-nya tuh sangat-sangat jelek. Ya. Gue punya. Itu cuman dapet sekitar. Bener-bener mentok di 2 jam. Itu parah banget. Ya. Cuman. Cuman. Ini guys. Dibanding dengan Nautica Voyage. Wanginya masih enak. Oke. Rian Tradition Instruction to Sport. Wanginya masih enak. Ini dari segi wangi. Juga gak termasuk enak guys. Biasa banget. Citrus-citrus aja. Gak ada yang spesial. Jadi. Gue gak tau dengan. Mudah-mudahan ya kalian gak dapet budge yang sama kayak gue ya. Ya. Tapi gue udah cek ini budge-nya cuman satu. Mereka bilang. Gak ada budge-budge lain. Cuman. Gue punya mungkin yang jelek lah ya istilahnya ya. Cuman dapet gak lewat dari 2 jam. Parah. Hancur. Jelek banget. Oke. Jadi. Ya. Ini lah. Ejasi. Latava Ejasi Silver Intense. Intense apanya. Yang selanjutnya guys. Dari Fragrance World. Nih guys. Dia nge-clone dari. Dari. Ya. Dari botolnya kalau udah bisa lihat-lihat ya. Ini nge-clone Bakarat Rube 540. Namanya juga Barakat Rube. Jadi Bakarat Rube. Barakat Rube. Oke. Ini. Ya. Dari segi wangi juga. Ada sedikit perbedaan. Sama yang original. Ya. Manisnya juga kurang. Karena yang original itu manis banget. Dan ini. SPL-nya. Gak ada sama sekali. Mungkin dari. Dari semua parfum. Selain Nautica Voyage. Nautica Voyage itu parah banget ya. Kayak air. Ini mungkin yang kedua paling jelek. Ini bener-bener parah. Ini bener-bener parah. SPL-nya gak ada sama sekali. Hancur banget ini. 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 Gue sangat kecewa banget. Ya. Dari wanginya. Aku juga. Enggak. Wow. SPL-nya juga. Enggak. Wow. Harganya doang yang wow. Ya. Botol-nya doang yang wow. Masih ke. Gue beli ini. Gue. Emang dari awal beli ini. Gue tau SPL-nya gak bagus. Gue beli ini buat. Botol-nya doang. Ya. Jadi. Ya. Mikir-mikir lagi lah. Kalau mau beli yang ini. Yang gue kasih list-nya ini. Gitu. Karena. Ya. Mudah-mudahan kalian. Soalnya dari beberapa kalian tuh. Bilang. Enggak. Yang ini SPL-nya bagus di gue. Yang ini ya. Ya. Oke. Faktor kulit. Ya. Oke. Fine. Gue gak bisa argue. Kalau about that ya. Cuman. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa dapet yang bagus lah ya. Gue punya. Memang beneran parah banget. Oke. Barakat Rook. 540 dari Fragrance World. Yang terakhir guys. Oke. Ini juga nge-clone. Bakarat Rook. 540. Ini dari. House of Frank Olivier. Pure Addiction. Dari Frank Olivier. Ya. Kotaknya. Botol-nya ini bagus. Tapi guys. Ini. Makin kesini. SPL-nya makin ancur. Ini. Dari segi wangi. Ya. Memang mirip sama Bakarat Rook. Ini bakal lebih mirip dari Bakarat Rook yang Fragrance World. Ya. Ini lebih mirip. Lebih enak. Lebih easy dipakai. Tapi. SPL-nya. Ya. Jangan berharap banyak. Ini gue cuman dapet sekitar. Mentok di 2 jam. Ya. Ini. Barusan. 2 hari lalu gue pake. Sama. Pegi sama bini gue. Bahkan bini gue bilang. Tumben. Gak pake parfum over spray. Gue bilang. Hah. Gue pake ini. 10 spray. Dan itu. Baru. Baru turun dari mobil. Baru 1 jam kemudian. Ya. 1 jam kemudian. Bini gue bilang begitu. Gue bilang. Berarti dia gak gak cium sama sekali gue pake ini. Setelah 1 jam. Ya kan. Gue spray 10 spray loh guys. Gue selalu 10 spray. Jadi ya. Apa mau dikata. Jadi. Ya. Itu. Semua 5 parfum ini. Semua ada video review individualnya. Dan. Ya. Kalau mau beli. Ya silahkan. Tapi ya. Harus mikir-mikir lagi SPL-nya ya. Mudah-mudahan kalian gak dapet. Kayak yang gue dapet. Oke guys. Thank you guys. Datang ke channel gue guys. See you on the next video guys. Ciao.